Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Gajet Pahlawan. Nah, sekarang waktunya kita untuk tes gaming Mobile Legends bersama Xperia 5 atau Xperia 5. Mark 1 masih ya. Apakah Xperia 5 ini masih bisa diajak untuk ranked? Langsung aja kita cek video ini sampai habis ya guys ya. Let's go! Kita sudah masuk ke in-game-nya bersama Xperia 5 Mark 1 masih ya. Ya, di Xperia 5 ada mode gaming-nya. Di sini ada pilihan mode permainan setan fokus, jenis menu, cari, tangkap lain, dan rekam. Mode permainan ini ada dua pilihan ya guys ya. Jadi kinerja yang disukai, masih pakai baterai yang disukai. Jadi misalkan teman-teman ingin untuk grafiknya lebih bagus, ya kita pilih kinerja yang disukai. Ya, lebih smooth. Tapi, resikonya ya baterainya sama device-nya suhunya agak meningkat ya. Terus, untuk yang kedua, masa pakai baterai yang disukai. Jadi misalkan teman-teman nggak terlalu butuh banget untuk grafik, ya karena rasa sudah terlalu GG, nggak perlu ditingkatkan. Mending baterainya ya kita bisa pakai masa pakai yang disukai. Itu pilihannya. Terus ada tekan layar dan merekam. Jadi misalkan teman-teman ingin merekam, ya langsung aja tekan rekam ya guys ya. Seperti itu. Untuk masalah nilainya, kita coba tes juga ya. Deteksi jaringan. Tes performa untuk SPL 5 itu dapat berapa ya guys ya? Dapat 96 ya. Coba kita tes ulang lagi. 95, tes lagi. 97, tes lagi. 98, tes lagi. 100, berapa sebenarnya? 101, 96. Jadi di antara 98 lagi guys ya kita cari ke angka tengah-tengahnya ya. Untuk tes performanya di Mobile Legends ya. Dan SPL 5 juga pakai Snapdragon 855, pasti ya itu bisa ke grafis Ultra ya guys ya. Sama mode HD, refresh rate juga tinggi. Ya, seperti itu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke rank. Oke, seperti biasa kita main ke MyTJGC. Kita milih 5G. Liliya. Ya, kita coba tes untuk apa namanya? Suhunya dulu ya. Pertama-tama. 40, 36, 4. Di sini 39. Oh, jadi masih masih gak terlalu panas ya guys ya. Coba di bagian layarnya. 35, 38, 37. Jadi masih normal. Memang saya pekan sendiri juga gak terlalu panas guys. Oke, kita sudah masuk ke gamenya. Tadi settingannya kita pakai juga Ultra ya guys ya. Ini yang enak ya. Kita pakai game. Kita main game ke rasio 21.9 ya guys. Layarnya lebih panjang. Kita start dulu ya. Nah, kita fokus ke mic dulu. Jadi bedanya guys ya. Kalau misalkan kita main game itu pakai chipset flagship sama chipset kelas tengah. Itu bedanya kalau chipset kelas tinggi itu pasti dia suhunya cepat panas. Karena memang kinerjanya dia di push ya. Tapi walaupun dia panas ya. Kerjanya juga dia lebih bagus. Enggak ada lag. Tapi misalkan kita pakai chipset kelas tengah. Suhunya memang stabil. Enggak terlalu panas ya. Jadi teman-teman biasanya pakai SPL5 itu panas. Gampang panas kalau main game. Ya wajar. Karena memang dia pakai chipset kelas tinggi guys. Tapi kinerjanya lebih bagus. Contoh misalkan kita waktu itu kemarin kita coba untuk tes itu ya. Di OPPO A57. Dia kan memang chipset kelas tengah ya. Kelas rendah lah istilahnya ya. Gitu pun dia suhunya enggak naik. Tapi kinerjanya itu susah kita gerak. FPS-nya drop banget. Jadi kita pilih mana. Ya jelas kita pilih kinerja yang bagus ya guys ya. Taruh lah misalkan kita suhunya game kita terlalu panas. Apa HP kita terlalu panas ya. Kita pakai cooler aja. Itu solusinya. Tapi kalau misalkan kita. Apa namanya. Chipset kita rendah. Kita pakai cooler pun juga enggak pengaruh. Tetap aja masih terjadi lag atau frame drop. Karena memang chipsetnya ya guys ya. Kalau katanya orang-orang itu ya. Untuk gaming lebih enak pakai Xperia 1 daripada Xperia 5 ya. Katanya ya. Tapi kalau saya sendiri sih. Ya hampir sama lah ya. Tapi enaknya untuk Xperia 5 itu handlingnya guys. Kalau saya sendiri memang tipikal orang yang suka main. Eh suka HP yang compact ya. Karena secara kita misalkan pakai. Rekam video. Ya. Pakai chat. Kita. Lebih enak handlingnya. Bahkan main game juga enak. Kalau kebesaran itu terlalu gimana gitu guys. Kalau kurang enak. Nah kena. Wih. Gak dapat. Kira sama sekali gue. Kita main aja. Ya ini guys. Enaknya kalau kita pakai chipset. Mantan flagship. Kena. Nah dapet deh. Your APS is too low. Lower geographic quality. Oh jadi ada pemberitahunya guys ya. Mungkin karena memang udah terlalu panas ini. Kita coba test aja ya. Untuk suhunya. Masih 38 kok. Udah gak apa-apa ya. Teruskan aja ya. Soalnya saya juga. Enggak. Apa. Belum merasakan lag kok. Ngepot. Oh itu war gede guys. War gede guys. Dan tidak ada frame drop. Sangat sekali ya tadi ya. Kita enak aja. Coba kita pakai. Chipset yang. Kelas tengah ya. Wah. Langsung bergetar ya tadi. Ini masih enak sekali. Coba kita cek untuk suhu bagian bawahnya ya. 40-42. Ya. Tapi untuk bagian layar memang. Tidak panas tadi. Tadi kita cek sekitar 38 derajat ya. Oh ya. Untuk. Baterainya ya. 57 persen ya. Anggapnya tadi kita main. Sekitar. 59 lah ya. Soalnya ini juga saya rekam guys. Pakai rekaman tadi. Jadi dia juga memakan daya juga ya. Ini masih enak banget. Beneran ini masih enak banget ini. Di SDL 5 ini ya. Secara fisiknya juga enak. Compact ya. Ringan. Nah. Ini enak kan. Kayak gini loh. Kita tinggal santui santui. Hehehe. Secara untuk Liliya sendiri kan juga. Mage yang. Mobile ya guys ya. Cocok lah untuk ngetes. Performa game Mobile Legends ini. Bukan. Maki yang mager gitu ya. Hehehe. Jadi kita juga butuh kecepatan tangan juga. Untuk main Liliya ini. Kita masih belum mati sama sekali pakai Xperia 5 Mark 1. Ya dong ini ya guys ya. Kalau kita ada rezeki kita beli Xperia 5 Mark 4. Hehehe. Mark 2 dulu ya. Masalahnya Mark 2 itu ya guys ya. Juwarang yang jual ya. Beneran. Kita cari pun juwarang. Yang jual itu. Oke. Bukan lag ini. Apa namanya? Hehehe. Oke. Maaf tadi. Pixel 3A nya ngadat. Iya. Sekarang gak tau ya. Pixel 3A itu. Kalau kepanasan langsung dia berhenti. Karena dulu gak pernah loh. Nah ini kita pakai Pixel 4 ya guys. Untuk rekannya. Oh. Mati. Terlalu bernapsu. Enak banget ini guys. Terus terang. Menang dengan mudah saudara. Dengan cuma 12 menit aja. Kita tes untuk suhunya bagian depan. Masih 38 guys. Beneran ini. Tuh. 38, 30. Ya 38, 37. Ini juga saya juga pakai rekam. Rekam layar ya. Biasanya kalau pakai rekam layar kan juga agak panas guys. Top. Coba kita cek untuk bagian belakang. 36, 39. Ya. Suhunya gak meningkat. Cuma tadi ada. Memang ada notifikasi untuk kita mengecilkan frame rate ya. Tapi. Saya biarkan aja. Ternyata juga masih lancar. Mungkin tadi lagnya cuma gara-gara wifi-nya aja. Bukan karena performa HP-nya. Jadi overall memang untuk X-Tray 5 ya. Teman-teman untuk main Mobile Legends. Masih cukup worth it ya. Karena juga dia prosesornya juga pakai Snapdragon 855. Kita coba tes. Cek untuk apa namanya. Baterainya. Ini 54 ya. Taruh lah tadi kita. Anggaplah tadi sekitar 59, 58 ya. Ini cuma tinggal 54 ya. 5 persen lah. Untuk bermain. Apalagi. Bermain di mode ultra ya. Jadi saya kira memang benar. X-Tray 5 ini teman-teman. Kalau misalkan memang doyan untuk main Mobile Legends. Terus beli X-Tray 5. X-Tray 5 ini masih worth it untuk dibeli guys. Ya. Untuk masalah ini. Ya. Itu resiko ya. Resiko. Resiko. Jadi teman-teman. Kalau mau beli lima Jepang. Pastikan dulu. Bahwasannya memang ada resiko. Dan sering sekali ya kita bilang. Bahwasannya. Beli HP lima Jepang ini cuma opsi. Bukan pilihan wajib. Jadi teman-teman. Wajib harus punya HP resmi ya. HP resmi. Sebelum kita meminang HP lima Jepang. Seperti itu. Ya. Memang resiko. Warga murah. Mau enak. Kalau misalkan emailnya enak-enak aja ya. HP resmi gak laku guys. Jadi itu memang resikonya. Jadi teman-teman penyuka HP-HP anti mainstream. Yaitulah bentuk dari resikonya. Oke. Itu aja. Semua kembali ke pilihan teman-teman. Yang pasti saya suka sekali bermain Mobile Legends di SBR 5. Terima kasih. Saya pelukutuk dari tim Gajit Ketalawan. Bye. Selamat menikmati.